Bahwa Rasulullah s.a.w. menyuruh kita untuk banyak ingat mati. Kalau mati merupakan kepastian, maka disuruh kita untuk ingat mati. Jangan nanti sampai menyesal kita. Sebab banyak orang-orang yang menyesal, sesudah dia mati baru dia menyesal. Allah abadikan nama Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Sehingga apabila datang kepada mereka kematian, mereka berkata, Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Dia sudah mati, kembalikan aku ke dunia. Barangkali aku bisa melakukan amal-amal salih dari apa yang tinggalkan. Jadi dia menyesal, dulu gak pernah melakukan amal-amal salih, gak melakukan kebajikan. Banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat. Begitu datang kematian, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah, Nahmaluhu wa nesta'ainuhu wa nesta'agfiruhu. Wana'udhu billahi min shurur anfusina wa min sey'i ati a'amalina. Men yahdihillah, fena muzirlah, waman yudrilah, fena haadiyah lah. Ashadu an la ilaha ila Allah wahdahu, la shariqa lah. Wa'ashadu anna muhammadan, abduhu wa rasuluhu. Ya ayuhal-lazina amanu, attaquu Allah haqqa tukatihi, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal-nasu, attaquu rabbakum, الذي خلقكم من نفس واحدة, وخلق منها زوجها, وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم. إن الله كان عليكم رقيبا. Ya ayuhal-lazina amanu, attaquu Allah, وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم, ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله. وخرى الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشرى الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جمعها صلى الجمعة يوم دمدن لرحمته على الله dalam khutbah yang singkat ini saya akan membawakan sesuatu yang sudah pasti artinya kematian merupakan satu kepastian sebagaimana rezeki adalah satu kepastian maka kematian juga merupakan satu kepastian yang setiap orang dia harus ingat bahwa dia pasti mati Apakah dia masih remaja Pemuda Dia sudah nikah Dia sudah dewasa Dia sudah punya anak Punya cucu Umurnya 40 tahun 50 tahun Tetap dia pasti akan mati Apakah itu diawali dengan Penyakit atau tidak diawali dengan penyakit Pasti mati Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran Di ayat 185 Setiap jiwa pasti akan mati Dan akan disempurnakan Ganjaran kalian nanti pada hari kiamat Dan barang siapa yang dijauhkan Dari api neraka Dimasukkan ke sorga Maka dia adalah orang yang sukses Dan tidaklah kehidupan dunia Menangkan kehidupan yang menipu Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anbiya Di ayat 35 Kullu nafsin zaiqatul maut Dan kami akan uji kalian Dengan kejelekan dan dengan kebaikan Sebagai fitnah Sebagai itilaan Sebagai ujian Wa ilayna turja'un Kepada kami lah Karena akan dikembalikan Artinya di uji dengan kejelekan Dengan kesulitan Kesusahan Kepakiran Penyakit Bencana Dan yang lainnya Kemudian di uji dengan Kebaikan Di uji dengan kesehatan Kesenangan Kekayaan Dan yang lainnya Kenikmatan Tapi semua itu Kata Allah fitnatan Sebagai Sebagai cobaan Dan ujian Wa ilayna turja'un Dan kepada Kami lah Yang akan dikembalikan Artinya semua Kita ini Pasti akan kembali Kepada Allah Semua makhluk ini Akan kembali Kepada Allah SWT Kemudian juga Allah sudah tetapkan Kematian ini Sejak 50 ribu tahun Sebelum Allah menciptakan Langit dan bumi Kemudian Setelah Janin Janin ini Berada di perut ibunya Berumur 120 hari Ditiupkan Ruh Kemudian disuruh Malaikat untuk Menulis Rizkinya Dalam hadith yang Sahih Yang diriwati Kira oleh Imam Bukhari Muslim Dan yang lainnya Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud Radiyallahu an Kemudian Allah Mengutus Malaikat Ketika Janin ini Berumur 120 hari Di perut ibunya Di kandungan ibunya Maka diperintahkan Malaikat Untuk meniupkan Ruh Ketika Berumur 120 hari Tiupkan Ruh Kemudian diperintahkan Malaikat Diperintahkan 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 untuk Menuliskan Rizkinya Ajalnya Amalnya Apakah dia orang yang Bahagia atau Dicelaka Ini pasti Hadith ini Sahih Disebutkan Oleh Nabi S.A.W. Diperintahkan Malaikat Untuk menulis Empat Ini kepastian Yang lain Semua yang terjadi Pasti Tapi ini Penekanan yang pertama Yaitu Tentang Rizki Pasti Semua manusia Pasti Dia akan Rizki Yang kedua Mati Semua manusia Pasti akan Mati Yang ketiga Yaitu Tentang Amal Dia pasti Untuk melakukan Amal Apakah itu Amalnya Baik Atau Jelek Nanti Akan Dihisap Dari kiamat Tentang Amalnya Amalnya Dia baik Atau Buruk Dia akan Lihat Semuanya Barang siapa Yang beramal Yang baik Dia pasti Lihat kebaikan Kalau jelek Dia pasti Lihat Kemudian Yang keempat Itu yang Sudah dipastikan Oleh Allah Apakah dia Bahagia Atau Celaka Allah Sudah Pastikan Tapi Gak ada Seorang pun Yang tahu Hatta para Nabi Hatta para Rasul Hatta Malaikat Tidak Tahu Bahwa Orang itu Celaka Orang itu Bahagia Tidak Ada yang Tahu Hanya Allah Yang Tahu Kewajiban Kita Sebagai Orang Beriman Mengimani Tentang Ketetapan Allah Ini Kemudian Yang kedua Kita Wajib Mengamalkan Sesuai Dengan Syariat Sesuai Yang Diperintahkan Allah Dan Sesuai Dengan Sunnah Sallallahu Kalau Kalau Kematian Itu Merupakan Satu Kepastian Seseorang Rezeki Juga Satu Kepastian Seseorang Dia Tidak Akan Meninggal Dunia Sampai Rezekinya Sempurna Siapa Aja Apakah Dia Bayi Umur Sehari Sepekan Sebulan Setahun Apakah Dia Anak Umur Tujuh Tahun Atau Remaja 15 Tahun Atau Dia Tidak Akan Mati Sampai Rezekinya Habis Nabi Sallallahu Bersabda Dalam Hadith Yang Sahih Dan Sesungguhnya Satu Jiwa Itu Dia Tidak Akan Mati Sampai Sempurna Rezekinya Hadith Ini Sahih Dirwaitkan Oleh Imam Ibn Hibban Hakim Bayi Hakim Dari Sahabat Jabir Artinya Seorang Itu Dia Tidak Akan Mati Sampai Sempurna Rezekinya Kalau Sudah Sempurna Rezekinya Dia Pasti Akan Mati Artinya Allah Tidak Akan Zolim Semua Dikasih Rezki Apakah Dia Orang Baik Apakah Dia Orang Buruk Apakah Dia Muslim Atau Dia Kafir Semuanya Dibikir Rezki Dan Seorang Tidak Akan Mati Sampai Sempurna Rezekinya Dan Juga Seorang Dia Tidak Akan Mati Kecuali Dengan Izin Allah Seorang Tidak Akan Mati Kecuali Dengan Izin Allah Allah Berfirman Dalam Surah Ali Imran Di Ayat 145 Dan Seorang Tidak Akan Mati Kecuali Dengan Izin Allah Merupakan Satu Ketetapan Yang Sudah Pasti Allah Sudah Tepkan Jadi Tidak Ada Satupun Jiwa Menangkan Allah Tidak Akan Mati Tidak Akan Mati Menangkan Izin Allah Dan Barang Siapa Yang Mengharapkan Akhirat Allah Berikan Barang Siapa Yang Mengharapkan Dunia Allah Berikan Dan Barang Siapa Yang Mengharapkan Akhirat Allah Berikan Dan Allah Akan Balas Orang Orang Yang Bersyukur Jadi Siapa Aja Yang Mati Di Muka Bumi Ini Itu Sudah Allah Tetapkan Dan Semua Dengan Izin Allah Artinya Semua Yang Berjalan Di Langit Dan Di Bumi Ini Semua Berjalan Dengan Kehendak Allah Jadi Apa Yang Allah Kendaki Pasti Terjadi Apa Yang Allah Tidak Kendaki Tidak Terjadi Masya Apa Yang Allah Kendaki Pasti Terjadi Apa Aja Apakah Itu Kematian Itu Bentuknya Orang Mati Seperti Biasa Atau Melalui Sakit Dulu Atau Dia Lagi Sehat Mati Atau Adanya Banjir Atau Gempa Atau Tsunami Atau Apa Saja Itu Semua Berjalan Dengan Kehendak Allah Dan Ini Rahasia Allah Gak Ada Yang Kau Dan Kita Wajib Untuk Husnul Allah Wajib Untuk Berbaik Sangka Kepada Allah Kemudian Jamah Jumat Yang Dimuniakan Oleh Allah Bahwa Rasulullah Sallallahu Assalam Menyuruh Kita Untuk Banyak Ingat Mati Kalau Mati Merupakan Kepastian Maka Disuruh Kita Untuk Ingat Mati Jangan Nanti Sampai Menyesal Kita Banyak Orang Orang Yang Menyesal Sesudah Dia Mati Baru Dia Menyesal Allah Abadikan Amal Quran Kenapa Dia Tidak Ingat Mati Sehingga Dia Tidak Mempersiapkan Diri Untuk Melakukan Amal Amal Salih Menyesal Dia Allah Sebutkan Di Surah Al Mu'minun Di Ayat 99 Ayat 100 Sehingga Apabila Datang Datang Kepada Mereka Kematian Mereka Berkata Wahai Rabbku Kembalikan Aku Ke Dunia Sudah Mati Kembalikan Aku Ke Dunia Barangkali Aku Bisa Melakukan Amal Amal Salih Dari Apa Yang Tinggalkan Jadi Dia Menyesal Dulu Tidak Melakukan Amal Salih Tidak Melakukan Kebajikan Banyak Berbuat Dosa Banyak Berbuat Maksiat Begitu Datang Kematian Ya Allah Kembalikan Aku Ke Dunia Rabbir Ji'un Kembalikan Ke Barangkali Aku Bisa Melakukan Amal Amal Salih Dari Apa Yang Aku Tinggalkan Kata Allah Tidak Bisa Kala Inna Kalimatun Hua Kailua Itu Perkataan Yang Sia Sia Jangan Ada Manfaatnya Di Belakang Mereka Ada Barzak Sampai Hari Mereka Dibangkitkan Ya Penyesalan Banyak Yang Penyesal Disuruh Melakukan Amal Amal Salih Dia Sibuk Dengan Dosa Sibuk Dengan Maksiat Sibuk Dengan Dunia Sibuk Dengan Segala Macam Sudah Dia Tidak Melakukan Amal Yang Sebaik Baik Dia Gunakan Itu Kesempatan Itu Yang Allah Berikan Hatta Orang Yang Diberikan Harta Dia Tidak Sedekah Disuruh Allah Sedekah Tapi Tidak Sedekah Menyesal Dia Minta Dikembalikan Ke Dunia Tidak Bisa Allah Sebutkan Di Akhir Surah Al Munafiqun Sebagian Semuanya Infakan Sebagian Rezeki Sebelum Datang Kematian Infakan Sebagian Rezeki Sampai Datang Kematian Dia Minta Pada Allah Tunda Sedikit Sampai Ajal Yang Dekat Tunda Ya Allah Tunda Agar Aku Bersedekah Dan Aku Termasuk Orang Yang Saleh Udah Gak Sempat Lagi Udah Mati Baru Udah Menyesal Ya Allah Tunda Sedikit Aja Untuk Melakukan Sedekah Kata Allah Apabila Sudah Dalam Ajal Gak Bisa Dimundur Gak Bisa Dimajukan Gak Bisa Dimajukan Gak Bisa Dimundur Jadi Perhatikan Bahwa Orang Kalau Sudah Datang Ajal Gak Bisa Melakukan Apa Gak Datang Kematian Yang Ada Yang Mengiringi Dia Ketika Dia Mati Adalah Amalnya Kata Nabi Yang Mengiringi Jenazah Itu Tiga Yang Pertama Keluarganya Yang Kedua Hartanya Yang Ketiga Amalnya Kemudian Yang Dua Pulang Hartanya Dan Keluarganya Pulang Yang Tinggal Bersama Dia Amalnya Tinggal Amalnya Apakah Amal Yang Salih Atau Tidak Makanya Kita Harus Memperbanyak Amal Salih Dan Kita Disuruh Nabi Muhammad Untuk Ingat Kematian Banyak Ingat Kematian Nabi Memakai Bahasa Dengan Kalimat Akhtiru Dalam Hadith Yang Sahih Imbnu Majah Imbnu Hibban Dan Hakim Dan Yang Lainnya Kata Nabi Akhtiru Zikra Hadhim Lazzat Al Maut Akhtiru Perbanyaklah Ingat Pemotong Kelezatan Pemutus Kelezatan Yaitu Al Maut Kematian Jadi Orang Kalau sudah Mengalami Kematian Terputus Dengan Semua Kenikmatan Yang Ada Terputus Dengan Semua Kesenangan Yang Ada Putus Sudah Semua Kenikmatan Yang Kita Ni'mati Itu Semua Terputus Dengan Kematian Itu Maka Nabi Suruh Berbanyak Ingat Kematian Dan Hikmahnya Banyak Dengan Kita Ingat Kematian Maka Kita Akan Bertobat Kepada Allah Dari Semua Dosa Dosa Dengan Kita Ingat Kematian Maka Kita Akan Berbuat Kebajikan Sebanyak Banyak Dan Yang Lainnya Manfaat Dari Kita Ingat Kematian Mudah Yang Saya Sampaikan Bermanfaat Alhamdulillah Wassalatu Wassalam Rasulullah Asyadu Anla Ilaha Ilallah Wahdahu La Sharikalah Asyadu Anna Muhammadan Abduhu Rasuluh Allahumma Sallim Wabarik Anabina Muhammadin Wa Ala Alu Sahbi Jema'in Khamif Iddin Azak Jum'a Yang Dimunyak Allah Mata'ala Ketika Nabi Menyuruh Kita Untuk Banyak Ingat Mati Itu Manfaat Sangat Banyak Kita Semua Disuruh Untuk Ingat Mati Karena Nggak ada Seorang Yang Tidak Mati Semua Pasti Mati Hatta Nabi Muhammad Sallallahu Allah Berfirman Sesungguhnya Engkau Muhammad Pasti Akan Mati Dan Mereka Juga Pasti Akan Mati Di Antara Manfaat Kita Ingat Kepada Kematian Disebutkan Para Ulama Bertobat Dari Semua Dosa Setiap Hari Kita Tobat Kepada Allah Atas Semua Dosa Dosa Kita Menghisap Diri Kita Sebelum Kita Dihisap Oleh Allah Tobat Atas Semua Dosa Kita Setiap Hari Dari Lisan Kita Dari Tangan Kita Dari Suuduan Kepada Orang Dari Amal Yang Lain Yang Kita Lalai Dalam Mengerjakan Kewajiban Dan Juga Lalai Mengerjakan Yang Lomba Lomba Mengerjakan Kebaikan Apa Yang Allah Wajibkan Kepada Kita Yang Rasulullah Wajibkan Kepada Kita Dan Yang Disunah Kita Lakukan Kesempatan Kita Karena Amal 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 Soleh Kita Harus Memperbanyak Amal Soleh Dosa Kita Banyak Sedangkan Amal Kita Sedikit Yang Ketiga Yaitu Kita Tidak Tama Kepada Dunia Kalau Kita Lihat Sekarang Ini Orang Seperti Tidak Ingat Mati Kerja Dari Pagi Pulang Malam Besok Begitu Lagi Bukan Enggak Enggak Boleh Cari Nafkah Wajib Cari Nafkah Tapi Dia Atur Waktu Kan Dia Wajib Juga Solat Waktu Di Masjid Bagi Laki Dia Wajib Untuk Berdikir Dia Wajib Juga Untuk Membaca Al-Quran Dia Wajib Juga Untuk Berbuat Baik Pada Orang Tuanya Dia Wajib Juga Untuk Menuntut Ilmu Syari Dia Wajib Juga Untuk Lakukan Amal Amal Solat Yang Lainnya Jangan Habis Buat Kerja Banyak Yang Seperti Itu Dari Mulai Pagi Sampai Malam Sampai Enggak Sempet Dia Baca Al-Quran Bahkan Kadang Kadang Surat Yang Wajib Ditinggalkan Oleh Dia Atau Kalau Tidak Ditinggalkan Ditundak Waktunya Dan Ini Ciri-ciri Munafiqin Ciri Munafiqin Enggak Ingat Pada Allah Dan Kalau Dia Sholat Males Dia Jadi Kalau Dengan Ingat Mati Kita Akan Melakukan Amal Amal Soleh Dan Kita Tidak 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 Tamak Kepada Dunia Sekarang Banyak Orang Ketamak Pada Dunia Seolah Dia Tidak Akan Mati Kemudian Diantara Hikmah Kita Gunakan Waktu Sebaik Baiknya Untuk Melakukan Amal Mas Soleh Waktu Sebaik Baiknya Kita Atur Waktu Kerja Waktu Dagang Waktu Ngajar Waktu Buat Istri Waktu Buat Anak Waktu Buat Baca Quran Waktu Buat Berzikir Waktu Buat Baca Buku Waktu Buat Orang Dengan Kita Banyak Ikat Mati Kita Tidak Iri Kepada Orang Orang Punya Apa Aja Kita Tidak Iri Kenapa Semua Pasti Akan Binasa Dan Semua Pasti Akan Hilang Dan Semua Pasti Akan Diakhiri Dengan Kematian Jadi Tidak Boleh Iri Pada Orang Kita Itu Semua Karunia Dari Allah Kita Tidak Boleh Iri Dilarang Rasulullah S.W. Dan Iri Merupakan Sifat Dari Iblis Dan Iri Merupakan Sifat Dari Orang Yahudi Kita Tidak Boleh Iri Kita Justru Ada Teman Kita Mendapatkan Sesuatu Kita Doakan Dengan Kebaikan Jangan Iri Kemudian Yang Terakhir Dengan Kita Ingat Mati Bahwa Kita Hanya Mengharap Dan Takut Kepada Allah Begitu Juga Kita Akan Syukur Dan Sabar Atas Semua Nikmat Kita Syukur Bermanfaat Untuk Saya Dan Sekalian Assalamuala Nabi Muhammad Assalamuala Assalamuala Waakhiru Da'wana Alhamdulillah Rabbil Amin Allah Maqfir Lill Muslimin Wal Muslimat Wal Muminin Wal Muminat Al-Ahiyamin Wal Amwat Inaka Sami'un Qarib Mujib Da'wad Rabbana Filana Dunubana Wa Israfana Fi Amrina Wathabit Aqdamana Wansuna Al-Qawm Al-Kafirin Rabbana Atina Fi Dunya Hasana Wa Fil Akhrati Hasana Wa Qina Adab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Al-Wasalam Waakhiru Da'wana Alhamdulillah Rabbil Alamin